Kamu apa? Foto apa? Video dulu aja? Video ya. Gak apa ya mas di video? Gak apa-apa. Selamat sore mas Kun. Selamat sore. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol. Mas Kun ini kan jebolan ajang pencarian bakat nih. Itu ada tips gak? Biar bisa berkarya lebih ekspresif lagi tanpa ada bayang-bayang ajang tersebut. Yang jelas sebenernya ajang pencarian bakat itu bukan berarti kita harus setelah kita lulus dari situ, bukan berarti kita harus lepas dari bayang-bayang itu juga tidak sebenernya. Kalau bisa memanfaatkan dengan baik itu akan jadi hal yang positif. Tapi apa yang saya lakukan kemarin kan karena saya waktu itu saya gak menang. Dan saya bukan juara dua, juara tiga. Saya juara empat. Jadi memang menurut saya dan manajemen angka terbaiknya adalah untuk menghilangkan sosok Aji Idolnya pada saat itu. Tapi sebenernya itu bukan jadi hal yang harus dilakukan. Jadi misalnya kayak Judika pun masih lekat sekali dengan Idol dan itu hal yang gak apa-apa. Gak apa-apa juga sebenernya. jadi tergantung person-person untuk passionnya lebih ke arah mana. Karena Idol kan pencarian bakat kan mungkin marketnya lebih luas. Sedangkan musik saya arahnya tidak ke arah situ. Mungkin sama-sama market luas tapi lebih mengerucut ke millennial. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu yang akhirnya memutuskan untuk kita memakai itu atau tidak. Mas Conny kan belum punya fans club gitu. Belum ada sih. Itu ada rencana gak? Mau bikin gitu. Kalau enggak itu gimana caranya biar bisa rutin menjadinya? Iya. Nah ini sebenarnya isu yang cukup jadi perbincangan sangat lama ketika saya pertama kali keluar sampai sekarang gitu. Dari Idol dulu sebenarnya sudah ada namanya tapi tidak terurus. terus akhirnya ketika saya keluar lagi dengan terlalu lama sendiri sempat ada ide mencetuskan juga. Tapi sampai sekarang sih saya masih belum bukan belum ini ya tapi kayak belum nyaman dengan penamaan itu. Saya pengen pendengar saya seluas mungkin gitu. Karena kebetulan sekarang juga kan cukup luas dari anak-anak sampai orang tua dan segala macam. Jadi kesannya mengkotakan gitu. Cuman sebenarnya itu gak harus gitu juga sih. tapi bisa jadi kedepannya saya akan bisa menemukan formula yang pas. Sekarang belum ketemu aja formula yang pas. Seluas aja ya. Seluas apa ya kalau misalnya ada penamaan fanbase-nya gitu. Dan namanya pun sebenarnya saya masih cukup geli gitu. Jadi kayaknya belum lihat. Kayak apa ya Aji. Kuntaholic atau apa itu kayak masih belum. Belum deh gitu. Jadi belum, belum, belum. Terus ini kan mau album kedua ya. Di album kedua nanti kan apakah instrumen flute itu akan semakin kental di album pertama kan? Ya, ya, ya. Album kedua kan berbeda dari album pertama. Pemilihan instrumen juga akan sangat berbeda. Kemungkinan besar saya akan menghilangkan karakter flute di album pertama justru. Akan lebih banyak. Saya sudah kasih bocoran sedikit. Saya banyak foto-foto saya membawa gitar gitu. Jadi karakternya lebih ke arah situ. Gitar elektrik terutama. Jadi yang album kedua arahnya lebih ke situ. Jadi flute kemungkinan akan kita kurangi hampir gak ada. Oke. Kalau nanti di album kedua rencananya bakal kenceng di digital atau tetap mengeluarkan fisik? Menolong? Iya. Oke. Album kedua yang jelas saya akan punya strategi baru yang jelas. Kita justru malah pengennya digital banget sebenarnya. Digital banget tapi tadi ketika ada pendengar-pendengar yang memang pengen pengen mengapresiasi lebih. Nah itu yang saya pikirkan sebenarnya. Oke kita bikinin apa nih buat mereka? Karena sebenarnya saya pengen going digital di album kedua ini. Karena eranya sudah kesitu. Bukan cuma masalah era ya. Tapi kayak saya lebih pengen music voice-nya lebih kesana aja gitu. Lebih ke digital. Karena sekarang kita bikin fisik pun. Fisik tuh jadi gini. Pola pikirnya adalah saya bikin sesuatu fisik itu untuk menghargai pendengar saya. Nah bentuknya tuh gak harus CD sebenarnya. Iya kan? Gak harus CD. Bisa macem-macem. Bisa macem-macem. Bicara medianya kan udah luas banget. Youtube. Betul sekali. Jadi gak harus bentuknya CD. Kan seorang-orang kayak mau menghargai musik saya dengan beli CD. Gak harus CD gitu. Sebenarnya bisa bisa hal lain. Bisa jadi merchandise. Bisa jadi apa. Nah nanti ini kejutan nih. Ada vlog-vlog gitu. Iya. Nanti kejutan yang akan saya saya iniin ke teman-teman untuk di album kedua. Oke. Terus ada kolaborasi gak? Ini pertanyaan terakhir. Iya. Kolaborasi gitu. Kolaborasi album kedua Album kedua sih sepertinya sebatas produser ya. Karena saya bekerja dengan banyak produser. Ada Uga Swastadi. Ada Petras Jobbing. Ada Angka Dioff. Ada Bam Astro. Dari Eleven Kind. Terus.. Nah ada banyak. Nanti juga akan ada beberapa orang lagi yang akan saya ajak di album ini. Jadi.. Masih disitu sih kerjasamanya. Masih di produser. Terima kasih. Tuan mau tanya? Kebetulan ini kan Indonesian Idol udah masuk empat besar. Kira-kira.. Mas Kul prediksinya keseberapa. Ada Ayu. Abdu. Apa ya? Saya.. Aduh.. Kemarin-kemarin tuh belum sempet sih. Pengen sih. Pengen nanti saya akan ngejar season-nya untuk nonton lagi. Tapi kemarin-kemarin saya masih belum sempet nonton sih. Jadi.. Belum tau untuk jagoin siapa. Nanti saya.. Kalau udah ini saya kabarin. Tapi udah.. Ada tertarik dari salah satu konsestan gitu. Kontestan? Ayu yang kemarin nyanyi Never Enough. Eh.. Kayaknya konsestannya juga bagus-bagus ya. Pemilihan lagunya juga udah.. Wah beda sekali sih sama zaman saya. Jadi kayak bisa bawain lagu yang.. Orang bilang gak main stream gitu. Maksudnya.. Lagu yang gak.. Gak sering diputer di radio atau di TV. Jadi.. Menurut saya sekarang.. Unik-unik. Udah unik-unik. Udah bagus-bagus. Jadi.. Saya bingung juga untuk menentukan dia. Hahaha.. Terima kasih. Sudah. Oke. Terima kasih Mas Kun. Sampai ketemu..